Penelitian terbaru ini masih baru sekali di 2020, Bapak-Ibu, bahwasannya menerapkan UX tadi sama juga untuk menyimpan uang Anda di perusahaan. Jadi ketika perusahaan memutuskan bahwasannya mereka mulai menerapkan UX, ini adalah mereka bisa meminimalisir sebanyak kos 90% dan mereka bisa men-spend 100 dolar. Dan ketika mereka menerapkan UX tadi, bahwasannya mereka tidak akan mengulangi hal sama untuk mengerjakan desain ataupun beberapa UX yang perusahaan butuhkan. Misalnya mengulangi produk yang sama tanpa menerapkan UX, sebelum menerapkan UX tadi. Jadi ada research, meeting, development, kemudian ada testing. Kemudian ketika mereka menyadari bahwasannya ketika real goal-nya tadi adalah menciptakan solusi yang bisa untuk mengoptimasi user bagaimana bisnis tadi memberikan dampak dan juga manfaat. Dan kita bisa tahu ya, di sini ada banyak hal termasuk reduce cost, kemudian ada spend money, kemudian juga selain money juga ada beberapa, kita bisa lebih fokus ke beberapa seperti R&D agar tidak terlalu sering mengulang-ulangi. Kemudian untuk topik yang lebih detail terkait UX, nanti ada Bapak Rofi. Kemudian di sini ketika kita menampilkan bahwasannya efektifitas, UX increase revenue. Ini adalah penelitian terbaru di 2020 dari beberapa perusahaan. Dari beberapa perusahaan, mereka memang fokus dari 67% customer itu lebih suka purchase itu melalui aplikasi yang memang friendly, yang ramah dan bisa memberikan kenyamanan. Yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwasannya ketika kita lama-lama betah di aplikasi e-commerce atau aplikasi yang lain, bukan hanya e-commerce, mungkin aplikasi travel yang menyediakan pembelian tiket, itu juga tanpa kita sadari. Ternyata itu adalah faktor, dan ini penelitian berkata seperti demikian. Dan kemudian mereka mampu meningkatkan 70% dari produk ini terjual, di mana 30% ini sales increase, kemudian ada 50% yang adalah decrease in bond rates. Jadi bisa ditekan yang tidak perlu-perlu, dan kemudian mobile user lima kali lebih suka bahwasannya to abandon attacks in the site, bahwasannya ketika mereka disuka ke aplikasi yang memang dengan fitur yang kuat, UX yang memang lebih bagus. Dan kemudian, sayangnya bahwasannya sayangin sekali sih, organisasi di Indonesia ini masih blind atau ini bukan organisasi-organisasi yang besar ya, bahwasannya ketika organisasi besar ini sudah menerapkan seperti e-commerce yang di Indonesia ada BL, terus juga S, H, dan beberapa aplikasi yang lain. Tapi ada beberapa e-commerce yang belum menerapkan demikian. Kemudian ini adalah yang terbaru, UX bisa sebagai differentiator, ini adalah cerita atau pengalaman dari perusahaan dan juga customer bagaimana mereka bisa menggunakan user experience ketika pemilik atau founder dari Google sendiri mengikuti kelas UX atau usability kelas di salah satu universitas bergensi di dunia, di Stanford. Kemudian dari Amazon sendiri, ketika mereka melakukan experience dengan menggunakan iklan, itu adalah 100 nilainya. Dan kemudian Airbnb sendiri, ini juga sama, kita juga sudah barangkali sudah tidak awam ya dengan Airbnb, yaitu aplikasi penyedia yang kita bisa menggunakan, istilahnya memilih atau booking tempat, menyewa rumah atau tempat di mana mereka juga menyediakan satu paket komplit, bahwasannya Airbnb sendiri lebih dari 10 billion ini. Kemudian 40% customer turn to the competition. Jadi, bahwasannya 40% customer into pelanggan ini, dengan ceritanya bahwa ketika mereka merasakan experience, mereka tidak akan kembali juga. Jadi memang ada banyak faktor ya. Kemudian juga kita tahu, kita berpindah di sebelah kanan. Ini adalah beberapa kategori, baru di 2020 ini penelitiannya ada ketika di harga, produk, dan customer experience. Mereka ada di beberapa fasilitas di sini. Kemudian, ini adalah dari point source dari UX Director juga, bahwasannya kita sekarang memang berada di ekonomi perhatian, seperti pandemi juga. Jadi memang kita dituntut bukan hanya untuk mendeliver experience dan informasi juga. Jadi yang artinya bahwa bukan hanya yang pengalaman yang berharga dan juga informasi yang berharga, tetapi juga lebih dari itu seperti kita paham bagaimana kebutuhan dari user. Kebutuhan dari user bagaimana pengalaman user ketika user menggunakan aplikasi. Dari mana? Dari aplikasi atau e-commerce yang bisa kita lihat sekarang saat ini. Jadi kecenderungannya seperti apa? Nanti untuk detailnya terkait bagaimana UX, UI ketika lokasi, bagaimana arah-arahnya, nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Rofi. Untuk saya, demikian penjelasan singkat dari saya. Nanti bisa kita tanya-jawab atau diskusi, kita bisa diskusi Bapak-Ibu. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Mbak Kartika Dewi. Baik, terima kasih penjelasannya dari Bapak Ripto Muktiwibowo. Jadi Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di sini, jadi UX atau user experience sangat berpengaruh terutama pada e-commerce, e-commerce yang disebutkan contoh di awal tadi. Dan pastinya dengan gebrakan atau branding dirinya, branding diri katakanlah produk A dengan branding 11-11 dan seperti itu, ternyata sedikit banyak juga masih berkiblat ke Cina ya Pak ya. Dan saya harapkan setelah ini, setelah kita tahu UI dan UX experience sangat berpengaruh kepada e-commerce, apalagi mendukung pada zaman digital saat ini, bisa sedikit banyak menjunjung kita untuk menggunakan secara maksimal.